eh bu ada ibu-ibu guys bu bu mau kemana bu bangkit ada ibu-ibu anjay ibu-ibu ibu-ibu eh kok gak ada anjing ilang goblok bukan ibu-ibu itu anj** Halo para manusia balik lagi di channel yang membangunkan ini kali ini saya berkesempatan untuk sekali lagi merangkum alur cerita film kali ini film yang akan naik bahas merupakan film yang berjudul Crow 2019 film ini menceritakan tentang sekor jiwi-jiwi yang berusaha menyelamatkan ayahnya dan dirinya sendiri dari segelintir buaya darat yang berusaha memakan mereka berdua dan apakah mereka akan selamat karena itu silahkan menonton tutup mulut anda buka mata anda dan ikat celana di awal film kita diperkenalkan dengan seekor jiwi-jiwi bernama heli dia merupakan salah satu dari orang-orang yang ikut lomba renang di sebuah universitas di Florida Amerika Serikat dan dimana ia akhirnya bersiap-siap untuk langsung gasa renang dan akhirnya perlombaan renang yang pun dimulai namun si heli harus merasa kecewa karena ia hanya mendapat juara yang kedua di dalam kekecewaannya ia pun mendapat penglihatan dari flashback flashback masa lalunya ketika ia bersama ayahnya dan dilatih untuk berenang dan disini kita tahu bahwa heli merupakan tipe orang yang tidak mudah menyerah hingga akhirnya saat ia lagi beres-beres ia pun mendapat telepon dari kakaknya kakaknya mengabari bahwa di luar sedang terjadi badai dan si heli tidak menyadari karena dia lagi asik renang sampai tak tahu bahwa sedang terjadi badai besar di luar lalu kakaknya itu pun menanyai tentang kabar ayahnya karena ia sudah bola balik telepon dari tadi tapi tidak dijawab-jawab ia merasa khawatir apalagi ayahnya itu tinggal dekat dengan lokasi badai besar yang sedang terjadi namun si heli hanya menjawab mungkin dia lagi kerja ditenanglah dia pasti baik-baik saja tapi si kakaknya itu memaksa si heli untuk menengok ke rumah ayahnya itu dan akhirnya si heli pun pergi ke rumah ayahnya dan di perjalanan ia pun ditemani dengan segerumbulan badai besar yang sedang menerjang hingga akhirnya ia pun terhenti karena ada sebuah kejelakaan di depan dan disana ia bertemu dengan salah satu petugas yang merupakan mantan kekasih dari kakaknya karena sudah saling kenal mereka berdua pun sempat ngobrol-ngobrol dan si heli menceritakan bahwa dia sedang kesini untuk menengok ayahnya dan karena mereka berdua sudah saling kenal akhirnya mantan pacar dari kakaknya itu pun akhirnya memberikan trik supaya bisa lolos dari ini akhirnya ketika melihat sebuah kesempatan si heli pun berhasil menerobos menuju ke rumah ayahnya dan sesampainya disana ia tidak menemukan ayahnya ia hanya menemukan anjingnya saja ia pun keliling-keliling namun ia tidak juga menemukan ayahnya tapi ia menemukan barang-barang kenangannya ketika ia masih mengenal ayahnya karena sekarang ia sudah tidak lagi akrab dengan ayahnya bertengkar lah intinya lalu ia pun menelepon kakaknya dan menjelaskan bahwa ayahnya tidak ada di rumah tapi kakaknya itu pun menyeluruhkan bahwa kemungkinan ayahnya sedang berada di rumah lama mereka akhirnya si heli pun bergegas untuk ke rumah lamanya sedangkan badai sudah semakin barber hingga akhirnya ia pun sampai di rumah lamanya ia menemukan mobil ayahnya namun saat ia masuk tidak ada orangnya tapi anjing ayahnya itu seperti merasakan sesuatu ia pun mengikutinya namun saat ia lagi keliling-keliling ia pun menemui anjingnya yang tengah menggonggong di depan luangan bawah tanah ia pun berasumsi bahwa ayahnya ada disana ia pun masuk dan sedikit gelai dengan keadaan yang menjijikan seperti itu namun ia melihat ada beberapa noda darah hingga akhirnya ia pun melihat ayahnya yang tengah tergeletak tak berdaya ia pun bergegas menuju ke ayahnya dan menemukannya dalam keadaan yang menganukan ia pun segera mengambil terpal dan menyeret ayahnya itu hingga akhirnya ia pun segera sampai ke tangga namun tiba-tiba merasa situasi sudah aman ia pun rehat dulu hingga akhirnya ayahnya pun sadar si halai pun bertanya kepada ayahnya ia bertanya kenapa ayahnya kemari padahal rumah ini kan sudah dijual dan bagaimana ada buaya darat yang ada di dalam rumah ini lalu ayahnya menjawab bahwa ia kesini untuk memperbaiki sesuatu lagi pula gak ada orang yang mau beli rumah budget rendahan kayak gini dan mungkin buaya-buaya tersebut berasal dari rawa yang tak jauh dari rumah ini dan mungkin mereka menggunakan pipa pembuangan untuk menuju kemari hingga di pembicaraan tersebut si halai pun melihat teleponnya yang berada di luar ia pun pamit kepada ayahnya untuk mengambil hpnya itu untuk memanggil bantuan hingga akhirnya si helai pun merancang anksinya hingga akhirnya si helai pun hampir meraih hpnya namun ia melihat ada seekor buaya darat yang tengah menunggu di sana ia pun ngendap-ngendap untuk mengambil hpnya namun tak disangka bahwa Hele selamat, namun HPnya harus kekebrek oleh si buaya darat Dan gagal sudah kabur dengan jasa telkomsel Walaupun sudah terbutakan oleh obeng, si buaya masih belum terbutakan oleh cinta Ia pun akhirnya kembali menunggu Sedangkan Hele dan ayahnya tengah merencanakan rencana lain untuk kabur Walaupun dalam keadaan yang terpisah Lalu si Hele pun melihat luka yang ada pada kakinya karena gigitan buaya darat tadi Dan ia pun melihat lukanya yang parah Ia pun langsung menyumbat lukanya tersebut supaya tidak terjadi pendarahan Sedangkan di luar badai semakin barbar Namun tanpa disadari kebarbaran badai tersebut telah menyebabkan ruangan bawah tanah banjir Dan parahnya lagi suara dari radio menjelaskan Bahwa karena hujan yang amat ramah sangat deras memperkirakan bahwa tanggul yang ada di sekitar lokasi mereka berdua akan jebol Lalu si Hele pun bertanya kepada ayahnya di mana lokasi para buaya darat tersebut Lalu ayahnya menjelaskan bahwa lokasi kedua buaya tersebut berada di dekat tangga Si Hele pun merasa putus asa karena sebenarnya dia ingin keluar untuk mencari bantuan Tapi keburu buayanya ada di depan tangga Mereka pun terjebak Si Hele pun keluar dari tempat persembunyanya untuk mencari cara lain Sedangkan ayahnya tengah mengobati diri Sedangkan di sisi yang lain si Hele yang lagi gabut pun akhirnya menengok keluar dengan sebuah lubang Dan ia pun kaget melihat ada seseorang di luar Ia pun langsung berteriak meminta bantuan Dan ternyata orang yang berada di sana adalah tiga ekor maling yang lagi malingin supermarket Mumpung lagi gak ada orang lagi badai Ya seperti kata pepatah Di mana ada kesempitan Di situ ada kesempatan Hingga akhirnya salah satu maling tersebut pun akhirnya menengok ke arah lubang si Hele berada Dan ia melihat si Hele Namun tanpa disadari salah satu rekannya yang berada di belakang pun sedang mendapat musibah Dan saat ia menoleh dan terkejut tiba-tiba buaya lain pun langsung menggaploknya Rekannya yang ada di dalam supermarket pun juga sepenanggungan Dan kabur dengan menggunakan jasa mas maling pun gagal Si Hele pun kembali terdiam Lalu ayah si Hele pun menyuruh si Hele untuk pergi ke lubang akses yang lain Si Hele pun langsung gas Namun sialnya ternyata lubang tersebut telah terdindih oleh barang-barang yang bersahaja Kabur dengan jalan lain pun gagal Si Hele pun kembali memikirkan cara yang lain Sedangkan badai di luar semakin barbar Hingga tak lama ayah si Hele pun mendengar ada sesuatu Ia pun mengintip Ternyata disana adalah mantan pacar kekasih dari kakaknya si Hele Dan juga satu rekannya Mantan kakak si Hele pun akhirnya masuk ke rumah Sedangkan rekannya jaga perahu Ia pun berkeliling rumah Sedangkan rekannya yang berada di luar pun sedang memeriksa sebuah ayunan yang bergerak-gerak sendiri Dan tanpa ia sadari ternyata itu adalah seekor buaya Mantan kakak si Hele pun juga bernasib apes Ia pun harus menjadi bulan-bulanan para buaya tersebut Begitu pula dengan rekannya Tapi barbarnya rekannya langsung dikeroyok oleh lima buaya sekaligus Si Hele pun berusaha menyelamatkan mantan kakaknya itu Namun nihil Ia pun bodar Kabur dengan jasa mas mantan kekasih juga gagal Si Hele pun kabur dan akhirnya ia pun berhasil lolos sampai ke tempat ayahnya Mereka pun santui sejenak Namun mereka harus segera mencari cara lain Karena air semakin meninggi Dan tak lama lagi mereka akan tenggelam Dan satu-satunya cara yang terisah adalah melewati pipa pembuangan Walaupun terdengar gila karena buaya-buaya tersebut juga berasal dari sana Tapi tetap si Hele melaksanakan rencananya Ia pun gas menuju pipa pembuangan Sedangkan ayahnya tengah berhadapan dengan seekor buaya Tapi dengan menggunakan seekor cangkul Ia pun berhasil menggaplok kepala buaya tersebut sampai modar Hingga akhirnya ia pun melihat ada gundukan limbah Ia pun menuju ke atasnya Dan ia pun menemukan ada segundul jasad yang tengah mengambang Tak lama kemudian seekor buaya pun datang Si Hele pun langsung mengambil pistol yang berada dari jasad tersebut Dan tak lama kemudian si buaya pun langsung menggigit tangan yang dipegang oleh si Hele Jelas si Hele pun langsung panik dan langsung menggedor kepala buaya tersebut Sampai modar Si Hele pun bebas Ia pun keluar lewat lubang tersebut Namun semuanya belum selesai Kini si Hele harus berhadapan dengan sekelumpulan buaya yang berada di permukaan Ia pun berjalan perlahan-lahan Tapi sialnya buaya tersebut pun akhirnya melihat si Hele Si Hele pun langsung berenang dengan amat-ramat sangat cepat Hingga akhirnya si Hele pun berhasil bebas dari kejaran para buaya tersebut Dan si Hele pun lekas langsung masuk ke dalam rumahnya Sedangkan ayahnya yang berada di bawah tanah sedang kehabisan nafas karena airnya sudah memenuhi ruangan Si Hele pun dengan dibantu oleh indera penciuman anjingnya akhirnya berhasil menemukan lokasi ayahnya Si Hele pun langsung menjebol tanah dan si ayahnya pun akhirnya ketemu Si Hele pun lekas langsung mengenyutkan jantung dari ayahnya tersebut Dan Alhamdulillah ayahnya masih hidup Si Hele pun merasa bersyukur namun semuanya masih belum selesai Mereka harus bisa keluar sebelum tanggulnya jebol Dan kini misi mereka adalah pengambil perahu Milik si maling yang berada di supermarket Jadi seenggaknya tanggulnya nanti jebol mereka masih bisa berlindung dari perahu tersebut Dan susahnya mereka harus bisa mengambil perahu tersebut tanpa harus membuat percikan Karena satu percikan saja maka Martin langsung datang Tapi dengan bantuan hujan yang deras mungkin mereka bisa melewatinya Hingga akhirnya mereka pun langsung gaskin Namun cerdasnya tiba-tiba saat di tengah hujannya langsung berhenti Tapi mereka berdua berusaha tetap tenang Dan tak lama hujan pun kembali Namun semua ketenangan tersebut berubah seketika Karena Yap tanggulnya jebol Si Hele pun bergegas langsung berenang dengan amat ramat sangat cepat untuk mengambil perahu tersebut Karena mereka sudah tidak mempunyai waktu lagi Sedangkan para buaya-buaya tersebut pun langsung mengejar si Hele Tapi untungnya sutradaranya masih baik hati Si Hele pun selamat Ia pun langsung menyalakan peperahunya tersebut dan menuju ke ayahnya Dan mereka berdua pun langsung berlindung di perahu tersebut Dan tak lama kemudian tanggul pun jebol Mereka pun terbawa arus dan akhirnya mereka pun kembali ke rumah mereka Tapi mereka berdua harus kembali terpisah Namun mereka selamat Si Hele yang berada di dapur pun langsung beranjak menuju wastafel di dapur Dan ia melihat ada pergerakan di dalam air Ia pun curiga bahwa itu adalah seekor buaya Ia pun mengendap-endap Lalu ia pun loncat menuju ke kursi Namun kursinya amruk Ia berpekangan kepada lampu Eh lampunya roboh Ia pun jatuh Namun ia berhasil selamat Ia pun kembali lanjut Namun di sisi yang lain Ayahnya pun yang lagi jalan-jalan Akhirnya menemukan beberapa flare Ia pun mengambil sebagian flare tersebut Sedangkan di sisi yang lain Si Hele yang lagi menjalankan aksinya Menemukan sebuah radio Ia pun mengambilnya dan mencari bantuan Hingga akhirnya ada suara dalam radio tersebut Untuk segera mengirimkan bantuan Si Hele pun sedikit merasa lega Sedangkan di sisi yang lain Ayah Si Hele tengah menyalakan flare-nya Untuk menerangi jalannya Namun Tak lama Si Hele pun datang Tapi ia harus menerima nasib Langsung dikejar oleh buaya tersebut Ia pun lari untuk kabur Hingga ia pun sampai di kamar mandi Ia pun mengurung diri Supaya buaya tersebut tidak bisa masuk Dan tak lama Ia pun mendapat ide Ia pun menggojek buaya tersebut Dan membejarakannya di dalam kamar mandi Sehingga buaya tersebut pun tidak bisa keluar Sedangkan ayah Si Hele tengah mengobati tangannya yang buntung Lalu Si Hele pun menjebut ayahnya Untuk membawanya menuju ke rooftop Dan saat Si Hele membukakan pintu menuju rooftop Ayahnya pun akhirnya jujur kepada Hele Bukannya tidak ada orang yang ingin membeli rumah ini Tapi hanya ianya aja yang tidak ingin menjual rumah ini Karena rumah ini bukan hanyalah rumah Tapi rumah ini adalah rumah keluarga kita Lalu Si Hele pun akhirnya menyuruh ayahnya Untuk segera menuju ke rooftop Hingga ia melihat ada cahaya bersinar di langit Ia pun mengeceknya Dan ternyata itu adalah segerumbulan helikopter penyelamat Yang tengah mengevakuasi daerah tersebut Namun bukannya helikopter yang datang Melainkan seekor buaya besar langsung tiba-tiba nyelonong Kini Si Hele pun harus bayuan dengan buaya tersebut Karena ayahnya kini sudah berada di rooftop Hingga di akhir pertempuran Si Hele pun berhasil meraih flare yang berada di bawahnya Dan langsung menojuskannya ke mata buaya tersebut Sampai ludes terbakar Mereka semua pun selamat dengan perjuangan yang gak ada habis Mereka pun santui tidur-tiduran dulu sambil menunggu bantuan Hingga akhirnya ayah Si Hele pun melihat ada sesuatu di langit Dan ternyata itu merupakan segerumbulan helikopter penyelamat Si Hele pun lantas langsung mengambil flare dan menyalakannya Untuk memperingatkan bantuan Dan seketika helikopter tersebut pun akhirnya menurunkan keranda mayatnya Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton!